Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini kita membahas mengenai konten marketing dan native advertising. Jadi pertama-tama kita mulai dari apa yang dimaksud dengan konten strategi atau strategi mengenai konten. Jadi kalau kita lihat apa itu konten strategi, ini di dalamnya ada web, ada manajemen, konten yang pasti, strategi. Conten strategi, kemudian work, meetings, clients, macam-macam ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan konten strategi? Yaitu, ya, konten strategi is the process of planning, creating, distributing, distributing, and measuring content. Jadi, konten strategi atau strategi konten itu adalah proses perencanaan, pembuatan, pendistribusian, dan pengukuran konten. Nah, konten strategi ini dibagi menjadi empat aspek gitu ya. Yang pertama adalah substance atau substansi, workflow. Substansi ini terkait dengan how do we know this is the right content. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui konten yang benar. Kemudian workflow, ya workflow aliran proses gitu lah katakan gitu. Terkait dengan do we have the skills, budget, tools, and time. Jadi, apakah kita punya skill atau kemampuan, budget, anggaran, tools, ya, peralatan, dan waktu, ya. Kemudian, aspek ketiga adalah governance, ya, governance. Who's in charge of ongoing content quality? Jadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas dari konten yang ada gitu ya. Kemudian, yang keempat, structure, struktur gitu ya. Terkait dengan how will this content appear across channels. Jadi, bagaimana konten yang kita buat dalam marketing gitu akan tampak, akan tampak gitu ya, di berbagai channel, di berbagai channel. Nah, empat komponen konten strategi ini dibagi dua ya. Yang biru, yang kiri, substance, dan structure. Itu adalah konten. Dan yang kanan, yang merah, workflow dan governance, tata kelola. Itu adalah people ya. Jadi, people. Nah, konten strategi ini bisa dibagi dua. Dari sisi front end-nya, di sisi depan gitu ya. Kalau sistem itu ada front end, ada back end. Jadi, front end itu yang tampil di depan, yang kelihatan di depan. Yang belakang itu yang back end, back end strategi. Jadi, yang di sisi belakang gitu ya. Nah. Yang front end. Yang front end itu meliputi customer personas. Customer journeys. Customer needs. Atau business strategy gitu. Topics to the address, to address. Topic yang di address, topic yang dibahas. Content timing dan end types. Jadi, waktu-waktunya. Waktu munculnya gitu ya. Dan tipe-tipe kontennya. Kemudian, SEO guidelines. Jadi, search engine optimization guidelines. Jadi, panduan untuk SEO-nya gitu. Kemudian, style guidelines. Style guidelines. Jadi, panduan untuk stylenya gitu ya. Jadi, dari si front end-nya itu seperti itu ya. Kita, apa namanya, mengelolanya itu seperti itu. Jadi, ada customer persona, journey, needs, topic, dan sebagainya ini. Kalau dari back end-nya, back end strategi-nya. Strategi di back end yang di bagian belakangnya. Itu ada content variation, variasi content. Content reuse. Jadi, penggunaan ulang konten. Mana konten-konten yang digunakan ulang gitu. Kemudian, yang ketiga, content models. Jadi, model-model konten. Kemudian, CMS structure. Jadi, struktur dari CMS ini adalah content management system ya. Jadi, struktur dari content management system. CMS ini contohnya misalnya, kalau kita tahu, WordPress ya. WordPress untuk bikin web. bikin web, jadi secara gratis. Ini contoh adalah contoh dari content management system. Jadi, sistem yang memanage konten ya. Kontennya bisa berupa foto, video, audio, dan sebagainya. Dan sebagainya. Kemudian, metadata. Kemudian, automated content assembly. Kemudian, structure writing deadline. Jadi, panduan penulisan secara terstruktur. Penulisan konten secara terstruktur ya. Ini bagaimana gitu. Nah, content strategy ini bisa juga dibagi menjadi beberapa layer gitu ya. Ada retention yang paling bawah. Brand perception ya. Persepsi mengenai merk atau brand itu seperti apa gitu. Kemudian, brand memory ya. Jadi, bagaimana apa namanya. Brand kita itu bisa diingat gitu ya. Conversion ya, konversi. Kemudian, ranking. Rankingnya kalau di search engine misalnya itu seperti apa gitu. Kita pinginnya seperti apa. Kemudian, inbound sales. Penjualan inbound ya. Kemudian, public relation ya. Hubungan masyarakat atau public relationnya seperti apa gitu. Yang paling di atas adalah vulnerability, social media, dan outbound sales ya. Outbound sales itu artinya keluar ya. Kalau inbound sales itu ke dalam ya. Aspek penjualan dari apa namanya, sisi ke dalamnya itu seperti apa. Kemudian, ya proses-prosesnya ya. Proses dari strategi, content strategy atau strategi perumusan sebuah konten gitu ya. Yang pertama, melakukan research ya. Research mengenai topik kontennya, kemudian desain kontennya, timingnya, kemudian, dan sebagainya lah gitu. Yang kedua, kemudian planning, perencanaan. Jadi, kita perlu membuat perencanaan yang matang gitu ya. Jadi, tidak sekedar pasang pasang konten saja ketika melakukan proses marketing gitu. Kemudian briefing, melakukan briefing. Kemudian melakukan writing, penulisan. Writing, penulisan. Kemudian editing. Jadi, kalau ada yang perlu dikoreksi, di-edit lagi kontennya. kemudian publishing ya. Publikasi. Dipublish gitu ya. Jadi, kontennya yang sudah siap, kemudian dipublikasikan. Kemudian optimization ya. Dilakukan optimasi ya. Optimasi ini bisa menggunakan SEO, bisa menggunakan teknik-teknik, apa namanya, di search engine itu. kemudian reporting ya. Laporan gitu. Kemudian dibuat laporannya seperti apa. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam konten strategi. Nah, ada sebuah survei ya. Ini surveinya tahun 2000 berapa ini? 2018 misalnya. Itu mengenai ini. Does your organization have a content marketing strategy. Jadi, apakah organisasi Anda atau perusahaan Anda atau tempat Anda bekerja itu sudah mempunyai content marketing strategy. Jadi, strategi pemasaran konten. Apakah punya gitu. Nah, ini presentase yang terbesar 38 persen. itu menjawab yes. Berarti it is not documented. Jadi, sudah ada. Perusahaan itu sudah mempunyai content marketing strategy. Tapi belum terdokumentasikan. Kemudian 37 persen menjawab yes and it is documented. jadi menjawab yes dan terdokumentasinya. Kemudian 19 persen itu menjawab no but plan to have one within 12 months. No. Jadi, jawabannya tidak punya content marketing strategy, tidak punya strategi pemasaran konten, tapi punya rencana untuk menyusunnya dalam jangka waktu 12 bulan. Itu 19 persen dari responden. Kemudian yang yang sisanya 6 persen menjawab no with no plans to have one within 12 months. jadi sisanya yang 6 persen itu menjawab tidak punya strategi pemasaran konten dan juga tidak punya rencana untuk membuat perencanaan dalam jangka waktu 12 persen. Eh, 12 bulan dalam waktu satu tahun itu tidak tidak punya rencana. Jadi, begitu. Nah, ini survei lain ya, tapi ini saya nemu di internet jadi tidak ada penjelasan sumbernya gitu ya, tapi tidak apa-apa lah buat wawasan aja. Do you have content strategy 42 persen menjawab yes, undocumented. Ya, 42 persen. Jadi, ya, punya strategi konten tetapi tidak terdokumentasi. kemudian 30 persen menjawab iya, yes, documented. Jadi, 30 persen menjawab iya, tapi dan terdokumentasi. Kemudian, 21 persen menjawab no, gitu ya, menjawab no, 21 persen dan not sure tidak tidak tahu atau tidak tidak punya jawaban tidak jelas, tidak tahu gitu. 7 persen jadi jadi proporsinya masih sama dengan yang survei sebelumnya. Jadi, yang pertama itu ya, punya strategi konten, strategi pemasaran konten. kemudian yang kedua tapi tidak terdokumentasi. Yang kedua ya, tidak tapi sudah terdokumentasi dan yang ketiga belum punya. Itu survei yang pernah dilakukan. Nah, ini pendekatan lain, jadi konten strategi itu ada terdiri dari beberapa apa namanya komponen gitu ya, marketing, search intent, jadi tujuan untuk searchingnya seperti apa, marketing, kemudian CRO, CRO itu customer apa namanya, customer relation operation ya. Kemudian industry tools, industry tools, jadi perangkat-perangkat industri, journalism, jurnalistik ya, kemudian social media, UX, UX itu user experience, jadi bagaimana pengalaman pengguna dalam katakan misalnya gini, ada sebuah sistem atau software gitu, UX-nya itu adalah bagaimana pengalaman dari pengguna ketika menggunakan software tersebut. Nah, UX ini dalam hal ini adalah yang terkait dengan strategi konten, konten strateginya itu seperti apa. Kemudian analytics and insight, jadi analytics-nya, analytics mengenai strategi kontennya seperti apa, gitu, kemudian SEO, search engine optimization, seperti apa, kemudian inbound, inbound ini apa ya, yang terkait di, apa namanya, di dalam itu seperti apa, jadi memang untuk menyusun strategi terkait dengan konten, konten marketing, itu tidak sesederhana ketika hanya sekedar apa ya, pokoknya bikin gitu, enggak, tapi ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, perlu diperhatikan. Journalism misalnya itu kan terkait dengan jurnalistik, bagaimana misalnya terutama ketika misalnya ke media masa gitu ya, ke media masa, ke koran atau ke majalah gitu kan, itu juga harus memahami mengenai jurnalistik ya, jurnalistik ya, etika jurnalistik, kemudian teknik-teknik jurnalistik, dan sebagainya lah. Nah, selanjutnya ada lima pilar dari five pillars of unefektive content strategy, jadi lima pilar bagaimana membuat strategi konten itu menjadi efektif. Yang pertama, pilar pertama itu adalah challenges and positioning, the basics of your content strategy, jadi bagaimana tantangan-tantangan yang ada, kemudian positioningnya seperti apa, positioning dari konten kita seperti apa, seperti apa. Nah, pilar yang kedua, editorial line creation, jadi pembuatan line editorial, jadi yang ketiga, quality, varied and optimize content, jadi bagaimana kualitas dari konten-konten yang kita buat, yang kita rencanakan, bagaimana variasinya, optimasinya, gitu ya, itu perlu dipikirkan, atau direncanakan, atau dibuat strateginya, gitu ya, yang keempat adalah web ekosistem to make soundboard, jadi ekosistem web, ekosistem sebuah web, untuk membuat apa namanya, soundboard, soundboard itu apa ya, intinya itu yang mendukung lah, gitu ya, jadi website-nya itu bisa mendukung strategi-strategi pemasaran konten dengan baik lah, intinya begitu. Pilar kelima adalah KPIs to track your performance, jadi KPI itu apa? Key Performance Index, jadi bagaimana performance dari konten yang kita buat, kita bikin, bagaimana performance-nya, apakah kalau di misalnya di YouTube atau di social media atau di Facebook Ads, itu kan ada grafiknya, ada performance-nya, untuk mengukur sejauh mana performance dari marketing yang kita lakukan. Jadi, bisa kelihatan apakah efektif atau tidak, strategi of contents taught in advance and adapted to the different channels is your best online marketing lie in the service of commitment and performance. Sebuah strategi konten, sebuah strategi konten yang direncanakan atau dipikirkan di depan, di awal, dan kemudian diimplementasikan di diimplementasikan di berbagai channel, itu adalah marketing online yang terbaik dalam apa namanya ini, service of commitment and performance, jadi jadi melakukan pelayanan dan jadi pelayanan commitment, jadi memegang commitment dan performance, jadi menunjukkan bahwa performance kita itu bagus lah, gitu, kita kita meyakinkan calon customer bahwa performance kita bagus, kemudian ini ya, content strategy, who ini deliver your audience, siapa audience kita, jadi kita perlu memikirkan, gitu ya, audience dari content kita itu kira-kira siapa, target pasalnya siapa, gitu, kemudian apakah misalnya usianya, rentang usianya berapa, misalnya di wilayah mana, gitu ya, kemudian kemudian how, how ini select the credible channel, jadi memilih channel yang bagus ya, channel yang credible, channel yang bisa diandalkan untuk memasarkan konten kita, kemudian word, word ini terdiri dari draft relevant message, menyusun pesan yang relevan, menyusun sebuah pesan yang relevan, jadi bagaimana kita ketika membuat konten itu, ya, pesan-pesan yang kita sampaikan itu memang relevan dan cocok dan efektif ya, efektif untuk target audience kita, gitu, kemudian why, why ini know the objective, jadi mengetahui tujuan dari kita menyusun konten itu, tujuannya apa itu harus ditentukan, misalnya kalau di Facebook Ads itu ada brand awareness, brand awareness, terus kemudian apa namanya, meningkatkan traffic, kemudian meningkatkan orang yang telepon ke bisnis kita, atau bisa jadi enggak meningkatkan telepon, tapi orang itu mau datang ke tempat kita, ke lokasi fisik dari perusahaan atau toko kita, misalnya, kemudian where, where itu target the best location, jadi mentargetkan lokasi yang paling baik, yang terbaik, kemudian apa ini terakhir ini, when ya, connect at the right time, jadi bagaimana bisa terhubung pada waktu yang tepat, pada waktu yang tepat, jadi halal ini who, how, apa ini, 5W1H ya, 5W1H ini perlu di, apa namanya, perlu di jabarkan, perlu dipikirkan, perlu direncanakan dengan baik, supaya hasil, hasilnya lebih efektif, ya, ada pertanyaan sampai di sini, mengenai konten strategi, strategi konten, oh iya pak, oh iya, silahkan bu, kalau ada yang mesti, halo, ye, ye, mohon bu, ye, mohon, tidak membuka videonya, karena nanti suaranya malah putus-putus berembet sinyalnya, iya, iya, gini pak, kalau melihat, memang, idealnya anak-anak yang milenial sekarang itu, malah mereka familiar sekali dengan berbagai aplikasi yang bisa mendukung, dia, misalkan, digital funding, promosi, misalkan, buat PMP-nya itu di, ini di, 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 di-tiktokkan seperti itu, apakah seperti itu untuk, apalagi kelas-kelas kecil, menengah, apa, usahaan besar itu, Misalkan seperti contohnya rokok, mempunyai konten-konten yang lucu seperti itu kan juga melihat pasar atau minat dari masyarakat saat ini. Yang tidak banyak penjabaran deskriptif tetapi mereka konten-konten yang menarik. Nah, kan kalau di usia kita ke apa lagi misalkan sudah lonten-konten yang menarik itu kadang-kadang jaman sekarang membuat promoting-promoting dengan aplikasi-aplikasi Kingmaster dan sebagainya, kanva itu lebih mudah mereka-mereka. Terus kalau kita-kita ini misalkan ingin mempromosikan sesuatu, itu juga apakah meminta bantuan usia-usia atau ahlinya seperti itu, atau kita ini enggak, bertahan untuk semua ideal dari tadi penjelasan yang awal tadi dari mulai harus mempunyai tujuan, kemudian sasaran marketingnya, place-nya di mana dan sebagainya. Konten sudah booming gitu ya Pak ya. Terus pun ya Pak. Ya, mau mau putus-putus ini Bu. Pertanyaannya, bagaimana Bu? Mau diulang pertanyaannya. Putus-putus ini misalnya. Kalau, oh putus-putus ini, makanya masih putus-putus ini. Iya, putus-putus. Seandainya kita di usia yang seperti ini, halo? Iya, iya. Masih putus-putus Pak? Enggak, sudah lancar Bu, iya. Di usia yang semacam ini loh, untuk membuat konten-konten yang menarik di saat zaman sekarang seperti itu tuh, kita perlu juga menggandeng anak-anak atau usia-usia yang lebih muda, yang lebih kreator, lebih kreatif seperti itu Pak, menerapkan aplikasi-aplikasi bermacam-macam saat ini Pak. Ataukah kita itu, mereka cuma eskutornya saja untuk, kita ingin ini begitu misalkan, untuk membuat aplikasi konten yang lebih sasaran kepada, apa namanya, konsumen itu, biar tadi mengenap, different, berbeda dengan yang lain, Ngaten. Iya, kalau menurut saya, mungkin dilibatkan lebih baik sih Bu. Jadi memang, ya sekarang ini kan banyak media seperti yang disebutkan. Tadi kan ada TikTok, sekarang juga ada TikTok for Business, TikTok for Business. Yang lagi, TikTok sekarang lagi booming ya, lagi booming. menjadi memang, makanya kalau kita lihat seperti di iklan-iklan di televisi itu kan, mengadopsi, apa namanya, mengadopsi gerakan-gerakan TikTok gitu kan Bu. Gerakan-gerakan TikTok kan, seperti apa ya, Shopee gitu kan. Jadi memang mungkin karena men-target pasar kalangan milenial mungkin ya. Jadi memang itu kembali ke target pasar sih. Kalau target pasarnya milenial ya mungkin kita perlu menggunakan misalnya TikTok gitu. Atau misalnya sekarang, apa namanya ya, Instagram gitu. Tapi kalau mungkin targetnya misalnya mungkin yang lebih senior, mungkin yang kalau usia-usia 55 ke atas itu mungkin kan nggak familiar dengan TikTok gitu ya. Mungkin atau 60 ke atas itu mungkin masih, apa ya, masih koran itu misalnya pakai koran yang kertas gitu ya. Mungkin nggak pakai yang sosial media atau media online gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya sih memang tergantung target, target kontennya dan melibatkan menurut saya lebih baik sih. daripada sekedar eksekutor kita yang desain gitu karena kadang-kadang kan kita apa namanya, ada ide-ide baru yang kita nggak tahu gitu ya. Saya sendiri misalnya, kalau generasi saya, saya murah saya kan sekitar 40-an, 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 41-an, 41 gitu. TikTok itu juga jangka generasi saya mungkin yang familiar kan Facebook gitu. Nah sekarang kan sudah bergeser ke Instagram misalnya. Iya, maksud Facebook. Iya, Instagram terus kemudian sekarang lagi bergeser ke TikTok gitu ya. Saya sendiri katanya juga agak kurang, apa namanya, ngikuti, ngikuti tapi tidak terlalu, tapi tidak aktif di TikTok gitu. Jadi, mungkin ada ide-ide yang kita nggak kepikiran, tapi anak-anak milenial itu terpikir gitu. Kadang-kadang saya juga gitu. Jadi kadang-kadang dunianya memang sudah berbeda. Iya, betul. Apa namanya perkembangan teknologi ya. Misalnya, kalau saya lihat misalnya anak-anak saya itu, kalau main misalnya game gitu, atau TikTok itu, itu memang walaupun saya juga orang IT gitu ya, saya juga aktif di sosial media, aktif di digital, di dunia digital. Tapi kadang-kadang masih ada gap ya. Ini apa ini yang dimainkan gitu. Dimainkan, kemudian, ada digital gap gitu antara beda generasi, ada digital gap, ada perbedaan wawasan, selera tentang dunia digital gitu. Jadi, kadang-kadang memang juga, apa namanya, kita juga perlu ini ya, apa namanya, aware juga ya. ada perubahan-perubahan, perubahan teknologi itu ternyata juga mengubah perilaku gitu, perilaku, kultur juga gitu. nah ini kita juga perlu me-aware terhadap hal itu juga, karena kita mungkin yang bagi orang zaman dulu yang belum, bukan di dunia, bukan di dunia sosial media gitu, mungkin aneh lihat orang, perilaku orang di sosial media gitu. Tapi kemudian sekarang muncul TikTok gitu, mungkin juga aneh lihat orang, perilaku, apa namanya, perilaku, anak, perilaku TikTok itu kan aneh gitu. Tapi mungkin, apa namanya, kita perlu aware juga, ada perubahan gitu. jadi yang paling kelihatan adalah gini ya, generasi milenial itu, generasi instan gitu, yang saya lihat gitu, generasi instan. apa-apa karena memang, dunia digital itu kan cepat gitu, jadi butuhnya dia cepat gitu, cepat instan gitu, apa namanya, cenderung sosialisasi lewat perangkat digital misalnya. Kemudian sekarang misalnya sudah bergeser dari, dari deskriptif, dari teks ke, kalau sekarang mungkin lebih ke video gitu, lebih ke video daripada image, daripada gambar gitu. itu juga perlu kita pikirkan gitu. Begitu, Bu, saya kira. Semoga bisa menjawab, Bu. Atau barangkali ada yang mau didiskusikan. Silahkan mungkin yang lain, mungkin lebih enak kalau, apa namanya. Cukup Pak, bagus nge. Iya. Mungkin kalau yang lain ada yang mau didiskusikan. Sebenarnya lebih enak kalau ngobrol aja ya, daripada penyampaian materi satu arah gitu, membosankan juga. Saya biasanya kalau offline, kebetulan saya juga ngajar S2 di kampus saya itu, biasanya kalau offline ya ketemu orangnya, kita lebih banyak ngobrol daripada satu arah. Cuman, ini karena daring ini ya, Kak. Ini juga gitu. Tidak mudah juga. Ada yang lain mungkin barangkali? Yang ingin yang mau didiskusikan? Iya, Pak. Ada yang mau didiskusikan? Tidak. Tidak ada? Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oh iya, tadi. Lanjut. Iya, lanjut, Pak. Content production ya. Content production. Jadi, apa namanya. Jadi memang gini, apa yang saya jelaskan di slide itu adalah mencoba menguraikan, mencoba menguraikan fenomena lah katakan begitu. Atau realitas gitu ya. Jadi, pada pada kondisi real itu memang akan sangat dinamis ya. Akan sangat dinamis dan bisa jadi ada perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran gitu. Kadang-kadang apa yang diuraikan di slide itu berbeda dengan realitas karena memang apa yang ada di teori itu diambil dari sebuah realitas yang realitas tertentu, realitas A misalnya. Nah, sementara di di lapangan itu realitasnya sudah bergerak dari realitas A ke realitas B ke realitas C. dan pergerakannya bisa jadi sangat cepat. Jadi, jadi apa yang disampaikan di teori itu memang tidak baku ya. Tidak baku. Tapi, itu adalah proses apa namanya. Generalisasi gitu ya. Generalisasi. Jadi, ditarik gitu. Kemudian diurekan. Kemudian dilakukan generalisasi dari sebuah realitas gitu. Tapi, kondisi di lapangan itu sangat-sangat dynamic, sangat-sangat dinamis. Sehingga memang pada prakteknya butuh penyesuaian-penyesuaian. Nah, seperti ini misalnya content production. ini ada stakeholder gitu ya. Kemudian ada subject matter expert. Ada subject matter expert. Kemudian ada orang yang expert di bidang itu. Kemudian designer. Designer. Kemudian ada project manager. ada kreatif gitu ya. Nah, kemudian ada juga partner. Kemudian remote colleague. Colleget. Kemudian developer. In-house team. Sama account manager. Kemudian marketing team. Client. Sama project team. Sama strategis. jadi ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan produksi konten gitu ya. Kemudian saya lanjutkan contoh misalnya multimedia production. Multimedia itu kan ada banyak media. text. Text, grafis, animasi, video, musik gitu. Nah, text, grafis, animasi, video, dan musik. Itu kemudian dilakukan processing. Processing menggunakan software tertentu ya. Misalnya tadi disebutkan bulu cinta itu ada kanva misalnya. Kanva. Kanva itu adalah software untuk mendesain banyak ya. Misalnya untuk mendesain kartu nama, mendesain stiker, mendesain banner, flyer, dan sebagainya. Kanva ya. Ada lagi kalau video itu ada lagi. videomaker, macam-macam lah. Macam-macam lah. Musik juga ada gitu. Nah, kemudian Keymaster. Ya, Keymaster. Keymaster itu kalau nggak salah untuk video ya, Bu. Video ya. Betul ya. Saya nggak pernah pakai Keymaster lagi. Kalau kanvas. Video. Ya, betul ya. Kamar ya juga bisa. Kamar bisa ya. Nah, kemudian dalam pemprosesan processing ini ada visual effect, sound effect, efek gambar, efek visual, sama efek suara. Kemudian setelah jadi produk multimedia, kemudian dilakukan broadcasting dan publishing. jadi dipublikasikan dan di-broadcast. Broadcast-nya ini bisa menggunakan berbagai channel ya. Kalau dulu mungkin broadcast dari produk multimedia itu saya masih ingat kalau zaman dulu itu masih apa namanya menggunakan TV misalnya gitu ya. Jadi dulu membuat membuat film itu cukup mahal gitu ya. karena kamera juga mahal. Eh, semua handikam mahal. Tapi sekarang orang bikin video itu hampir semua orang bisa. Bahkan anak-anak pun bisa pakai kamera HP gitu bikin video. Kemudian di-upload di YouTube ya. Itu sudah jadi film ya. Jadi sangat sederhana. Semua orang bisa bikin film, semua orang bisa bikin apa namanya, media gitu ya. semua orang bisa bikin TV ya. Sekarang pakai YouTube gitu ya. Gimana Bu? Ada yang mau di komentari? Silahkan ya. Kalau mau komentar langsung monggo ya. Kita bebas aja. Jadi menarik ya. Ini ada bergeseran. Jadi kita perlu memahami ada bergeseran. TV juga bergeser. Sekarang yang namanya TV itu bukan lagi sebuah semacam TV tabung yang seperti sekarang. Tapi TV itu sekarang ada di HP, ada di Smart TV gitu ya. Ada di YouTube channel, ada di mana lagi ya. Di website gitu ya. Kemudian konten-konten apa namanya, konten-konten multimedia itu sangat luar biasa banyak. Sampai overload ya. Kalau kita lihat di YouTube itu kan luar biasa banyak. tinggal kita memfilternya dan mengkonsumsinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semuanya perlu kita konsumsi karena nanti akan berbahaya. Jadi kita harus memfilternya mana yang bermanfaat mana yang tidak. Oke. Lanjut konten marketing ya. Jadi pemasaran konten ini ada ya creating sharing gitu ya. Kemudian information that customer want informasi yang diinginkan oleh customer kemudian attracting and retaining customers melakukan apa namanya dan mengetack mengetrack 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 itu apa ya bagaimana customer itu bisa apa namanya punya tertarik ke kita lah gitu tertarik ke konten kita gitu kemudian berbagai format Q&A ada question and answer video ya infografis white paper digital online mobile ini adalah unsur-unsur dari konten marketing atau pemasaran konten jadi kalau yang sebelumnya tadi konten strategi itu adalah strategi perencanaan pembuatan konten kemudian setelah itu setelah direncanakan kemudian konten production diproduksi kontennya nah sekarang ini konten marketing jadi pemasaran konten gitu ya pemasaran konten nah what is content marketing yaitu providing the best possible answer to the question the visitor shout out jadi menyediakan jawaban-jawaban yang paling baik gitu ya jawaban-jawaban yang terbaik terhadap pertanyaan-pertanyaan dari visitor dari visitor gitu terdiri dari keyword research pertama melakukan research keyword keyword-keyword yang cocok apa gitu ini berulang-ulang kita bicara tentang keyword research sebelumnya di kuliah sebelumnya tentang PPC tentang social media marketing tentang apalagi itu itu selalu bicara tentang keyword research karena memang orang itu kalau melakukan searching itu selalu ada keyword-nya kata kunci kata kunci di penting kemudian content research setelah kita melakukan keyword research kita melakukan content research jadi konten-konten apa yang paling bagus paling cocok relevan tepat untuk customer selanjutnya adalah content writing ini ada typo seharusnya enggak double T content writing jadi penulisan konten produknya apa tipenya apa spek teknisnya apa kalau ada requirement-nya apa warnanya apa ukurannya apa syarat dan kondisinya apa dan sebagainya seterusnya itu ditulis kemudian graphic design melakukan design grafis jadi gambarnya mungkin di sini kita bisa pakai kanva kanva di sini bisa pakai flyer bisa pakai macam-macam kemudian promote share kemudian kita melakukan promosi dan share share content-konten yang telah kita buat ini bedanya tradisional marketing dan content marketing dan content marketing jadi kalau tradisional marketing ini misalnya ada apa namanya falas info falas tv kemudian apa namanya iklan-iklan di majalah koran gitu poster radio intrudes clients trying to get attention jadi mengintrusi masuk ke mencoba masuk ke klien gitu ya mencoba untuk menarik perhatian ada three fatal flaws pertama only briefly holds attention jadi hanya menarik perhatian secara singkat gitu ya yang kedua intrusif intrusif talking at the client expensive if campaigns are not successful dan mahal kalau tidak berjalan dengan sukses jadi misalnya dulu kalau kita pasang iklan di radio di tv itu kan sangat mahal sekali ya di koran itu sangat mahal sekali di tv misalnya itu sangat mahal karena dihitung misalnya per sekian menit sangat mahal sekali nah sekarang ada content marketing ini kita give valuable information jadi memberi information informasi yang bernilai bentuknya apa bentuknya bisa blog artikel blog atau artikel di website podcast downloadable guides panduan yang bisa di download infographics infographics jadi video ini adalah informasi informasi yang apa namanya valuable nah keuntungannya satu provide value and brand loyalty jadi menyediakan apa namanya value nilai dan brand loyalty jadi apa namanya kesetiaan terhadap sebuah merk gitu kemudian create mutual benefits among your clients by out of gratitude jadi ada apa namanya mutual benefit jadi sama-sama punya benefit gitu ya diantara klien kita gitu kemudian blogs and videos educate build trust and relationship jadi blog website video itu bisa mengedukasi bisa membangun trust dan relationship dan relationship hubungan gitu kemudian blog writing attracts client searching for your service jadi kalau ada penulisan di blog atau di website itu bisa mengetrack ya membuat client atau customer itu melakukan searching lewat search engine lewat website dan seterusnya kemudian content can go viral and links with your website jadi kontennya itu bisa viral jadi gampang sekali viral kalau kemudian multimedia format attract a wide range of clients jadi multimedia itu bisa bisa menarik clients dalam range yang luas apa namanya mulai dari yang milenial kemudian anak muda dewasa senior itu kan dengan adanya multimedia format multimedia itu bisa bisa menarik berbagai customer berbagai tipe client jadi lebih efektif sebenarnya menggunakan content marketing nah ini benefit of content marketing jadi keuntungan dari manfaat dari content marketing yang pertama bisa website traffic jadi website traffic itu artinya membuat orang berkunjung ke website kita jadi traffic traffic itu kunjungan nah kalau kunjungan yang ke website kita itu semakin banyak maka itu bisa menaikkan posisi ranking website kita di search engine search engine kemudian yang kedua client engagement mendapatkan client mendapatkan client yang ketiga leads and conversions jadi kita bisa mendapatkan apa namanya itu jadi misalnya ada klik ya kita bisa mendapatkan klik dari iklan kita gitu ya terus dikonversi ke misalnya berapa dolar kemarin yang kita bahas di PPC itu kan ada gitu ya kemudian media visibility jadi jadi apa namanya iklan kita konten kita itu bisa dilihat bisa terlihat oleh calon customer dan customer selanjutnya adalah competitive advantage competitive advantage jadi ada keuntungan kompetitif yang selanjutnya adalah brain awareness jadi orang apa namanya calon customer bisa aware terhadap brain kita terhadap apa namanya produk kita atau merk yang kita punya gitu ya ya itu adalah beberapa manfaat dari content marketing pemasaran konten nah kemudian siklus konten marketing bagaimana siklus konten marketing yang pertama research insight yang pertama adalah melakukan research survey analisis dan bentuk-bentuk lain untuk mendapatkan insight insight itu insight itu apa wawasan wawasan pengetahuan gitu ya pertama mesti tadi juga begitu research apa namanya konten strategi konten strategi itu juga diawali dengan research jadi semua hal itu diawali dengan research research ini artinya tidak harus dalam bentuk formal tapi misalnya kita searching di searching di google misalnya itu sudah termasuk research sebenarnya yang kedua langkah yang kedua adalah goal setting jadi identification and prioritization of desired outcomes jadi menentukan mengidentifikasi dan melakukan penyusunan prioritas dari outcomes yang kita inginkan jadi jelas nanti goal settingnya itu seperti apa setelah tujuannya kita tahu kita identifikasi yang ketiga adalah content strategy strategi content jadi content strategy ini adalah the process of planning content to achieve a desired outcome jadi proses ya tadi itu content strategy sudah saya jelaskan di depan jadi proses untuk merencanakan content untuk mencapai output atau outcomes yang kita inginkan yang keempat content creation pembuatan content ini adalah jadi setelah disusun perencanaannya kemudian kita buat content creation content creation artinya sourcing and publishing content originating from other sources jadi apa namanya jadi kita mendapatkan kemudian mempublikasikan content yang asalnya dari sumber lain kemudian yang ke enam adalah distribution distribusi 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 publishing and marketing your content mempublikasikan dan memasarkan content kita kemudian yang ketujuh adalah engagement jadi engagement adalah action that your audience speaks with your content jadi apa namanya audience itu customer itu katakan yang paling gampang adalah membeli membeli produk yang kita pasarkan ada pertanyaan sampai di sini ada pertanyaan oke kalau gak ada kita lanjutkan tujuh langkah-langkah dari content marketing proses proses-proses content marketing ini pertama adalah inventory jadi everything involved in gathering data on existing content jadi jadi menyimpan apa namanya data-data yang kita dapatkan pada konten-konten yang sudah ada kemudian research research lagi jadi melakukan research terkait dengan audience kemudian goal setting perantuan tujuan general planning perencanaan production promotion promotion dan measuring measuring adalah mengukur performance dari content yang kita buat dan kita pasarkan nah selanjutnya adalah real content marketing strategy jadi kalau yang sisi kanan itu adalah offline asset kalau yang sisi kiri itu online asset jadi beda antara offline asset dan online asset nah bedanya dimana kalau untuk brand produk dan customer itu mungkin sama personanya juga sama tetapi kalau di audiensnya ini kalau offline itu audiensnya offline tapi kalau di online itu digital audiens jadi pakai apa namanya website kemudian public relationnya itu kalau yang offline itu pakai tradisional public relation kalau yang online itu pakai search dan social media kemudian bagaimana publikasi dan distribusinya kalau yang offline offline kalau online online misalnya kita bisa bedakan kalau untuk yang online ini auditnya menggunakan SEO metrics site online metrics goals influencers tapi kalau yang offline ini auditnya dari target market kemudian event schedule jadi jadwal event jadi kalau ada promo atau misalnya kalau marketing secara offline itu kan misalnya mengandalkan event musik konser gitu ya atau misalnya pameran bazar dan sebagainya jadi jadwal eventnya seperti apa kemudian buyer persona pembeli collateral influencers kalau untuk produksi untuk yang online itu melalui artikel infographics video email interviews demo tapi kalau yang offline ini case study white paper report data sheets collateral jadi ada bedanya memang online dan offline kemudian distribusinya ini kalau online pakai blogger outreach webinar yang kita lakukan sekarang sites forum kalau yang offline ini lewat conference seminar seminar pemasaran meeting rapat-rapat viral networking event event publikasi jadi ada perbedaan strategi antara yang online dan yang offline tapi kalau memang kita punya produk dan itu bisa melalui dua channel online maupun offline itu bisa kita cover semua strategi di sini nah ini konten marketing model jadi model konten marketing jadi pertama attract visitor jadi bagaimana kita mengetrek menarik supaya visitor itu supaya pengunjung itu datang ke website kita atau blog kita melalui blog post artikel web content content seperti apa video selanjutnya kita mendapatkan kontak info melalui e-newsletter webinar e-books white papers kita dapat kontak infonya kemudian ada interaksi more interaction ada interaksi antara penjual dan pembeli katakan begitu melalui bisa konsultasi latih phone assessment dan yang selanjutnya adalah request proposal request proposal request proposal ada pertanyaan sampai di sini mengenai content marketing sebelum saya masuk ke native advertising oke saya lanjutkan kemudian ada istilah native advertising apa itu native advertising kita bisa lihat kita bisa lihat di sini native apa namanya marketing native online brand kreatif web konsep digital internet dan sebagaini promote media kreatif apa itu native advertising native advertising is the use of paid ads that match the look feel and function of the media format in which they appear jadi penggunaan penggunaan dari iklan berbayar iklan-iklan berbayar yang cocok dengan look feel and function yang cocok dengan format media yang digunakan ketika itu muncul biasanya yang dinamakan native advertising atau native ads itu adalah itu sering muncul di social media feeds social media atau konten yang direkomendasikan yang ada di sebuah website di sebuah page contohnya apa contohnya misalnya native ads di misalnya di google adsense kemudian di kompas di viva itu kan ada muncul di detik misalnya itu kan yang muncul di apa namanya ketika kita buka detik misalnya itu kan muncul apa namanya iklan-iklan itu nah itu contoh native ads nah ada beberapa jenis native advertising pertama unit in feed jadi kalau kita melihat konten dengan sponsor muncul di feed media sosial atau di home page atau landing page sebuah situs nah itulah contoh unit in feed misalnya di instagram instagram itu biasanya muncul ada tulisannya misalnya bersponsor sponsor nah itu native ads yang unit in feed jenis kedua ada yang namanya paid search unit jadi iklan jenis ini muncul popular di search engine ya paid search unit ini adalah paid apa namanya paid advertising ya ini sudah kita bahas sebelumnya jadi yang berbayar hasilnya seolah-olah organik meski nyatanya kelegal berbayar artinya organik itu adalah organik itu yang natural tanpa berbayar jadi kalau yang berbayar itu namanya non-organik jadi kalau kita pasang pasang iklan di instagram misalnya itu ada yang organik yang tidak berbayar misalnya lewat hashtag lewat sering-sering posting foto produk kemudian follow followers followers dari apa namanya apa namanya bisnis atau produk sejenis gitu ya itu yang tidak berbayar organik tapi kalau yang pakai berbayar itu namanya non-organik kemudian selanjutnya adalah recommendation widget jadi ini bisa ditemukan di website media sosial juga halaman hasil pencarian search engine serta recommendation widget biasanya muncul di samping halaman web atau di bagian akhir artikel untuk merekomendasikan konten tambahan yang kita yang mungkin kita sukai jadi di sisi kanan atau di sisi bagian akhir artikel selanjutnya jenis apa namanya native advertising itu ada yang namanya promoted listing jadi kalau kita sering belanja online kita akan melihat daftar promosi secara rutin misalnya ketika mencari buku baru tentang marketing maka daftar sponsor muncul di amazon.com jadi meskipun situs produk tersebut membayar untuk penempatan iklan-iklan itu mereka dibuat seakan-akan terlihat seperti konten organik atau tidak terberbayar jadi itu promoted listing selanjutnya ada yang namanya display ads with native elements jadi jenis native ads ini terlihat seperti iklan lainnya yang kita lihat online bahkan bisa dijumpai pada banner sebuah website tetapi yang membuat terlihat organik tidak berbayar itu adalah tampilannya yang relevan secara kontekstual dengan situs tempatnya muncul dan konten yang ada di sebelahnya kemudian yang selanjutnya adalah jenis custom jadi custom ini jenis iklan yang menjanjikan banyak peluang untuk dilihat banyak pengguna internet misalnya adalah filter pada instagram jadi filter ini bentuk media berbayar yang telah menyesuaikan UX user experience dari aplikasi instagram kemudian bagaimana future online content jadi tipe konten apa yang ingin dilihat di di masa apa namanya di future di masa depan jadi menurut survey itu yang pertama adalah yang paling banyak itu adalah social media post jadi posting social media melalui social media yang kedua news articles jadi artikel-artikel berita yang ketiga adalah video 43% yang keempat adalah online classes atau educational games 33% kemudian interaktif artikel interaktif artikel or tools jadi artikel yang interaktif atau tools yang interaktif 31% kemudian research content content research 31% blogs 29% business or work related long form content 21% pop culture or news related long form content 17% dan podcast 17% jadi ini survey ini dibuat tahun 2016 sekarang 2020 ya cocok lah nah ini menggambarkan mengenai konten-konten yang kedepan itu yang diinginkan apa nah ini adalah survey dari sisi geografis jadi di North America Amerika Utara itu ranking satu video kemudian yang kedua social media post ketiga itu news artikel yang keempat research content dan yang kelima online classes atau education game game edukasi kalau Eropa ini adalah beda ranking satu adalah news articles yang kedua social media post 37% yang ketiga research content 35% dan yang keempat video 30% dan yang kelima adalah online classes atau educational game 27% kalau Amerika Latin ini yang paling tinggi sama dengan North America video kemudian yang kedua social media post yang ketiga news articles yang keempat blogs yang kelima interactive articles atau tools kalau Asia Pacific ini yang paling banyak itu adalah news articles kemudian yang kedua social media post ketiga video keempat online classes atau apa namanya kelas online atau game online yang kelima research content jadi terdapat perbedaan apa namanya konten-konten yang ingin dilihat dari sisi geografis oke habis terima kasih ada pertanyaan ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan silahkan ada oke kalau gak ada saya absen dulu ya selamat menikmati selamat menikmati